Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah Wallahawla walakotaila billah Allahumma salli wa salli mabarika ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du yang kami hormati kami cintai, kami teladani para kiai para alim ulama para masayeh khususnya yang terhormat yang termulia K.H. Muhyiddin Abdus Sohmad semoga beliau diberikan kesehatan dipanjangkan umurnya dan terus menjadi penjuru bagi kegiatan dakwah di Jember ini yang kami saya hormati juga K.H. Ahmad Rosidi Bahaki K.H. Badrus Sodik Abdul Bar K.H. Laik Attailah K.H. Wulam Ketua PCNU K.H. Azizi Sarbini K.H. Muhtar K.H. Ahmad Nasihin juga K.H. Anis Imran K.H. Mahrus Ali Habib Novel K.H. Anwar Safi'i K.H. Ansari juga Poro Nyai yang mohon izin tidak disebut nama satu persatu dan semua hadirin yang bersama-sama berkumpul dalam silaturahmi di Pondok Pesantren Nurul Islam Jember ini Alhamdulillah saya bersyukur sekali seperti tadi disampaikan oleh K.H. Imin kami serombongan hadir untuk silaturahmi kami hadir untuk memohon doa karena kami akan menjalani sebuah perjuangan baru yang insya Allah misi yang kita emban ini adalah misi yang nantinya akan membawa kemaslahatan bagi semuanya tadi K.H. Imin sudah cerita bagaimana kejadiannya saya nambahi ceritanya boleh ya boleh ya nambahi ceritanya jadi pas tanggal 16 Agustus kalau kejadian kita ketemu itu deklarasi 2 September 16 Agustus itu K.H. Hulil rohulil Situwondo itu kirim utusan ke Jakarta yang dikirim itu adalah K.Abdul Qadir Abdul Qadir Sam dari Bondo Woso beliau bilang ada pesan dari K.H. Hulil harus disampaikan langsung padahal tanggal 17 Agustus itu 17 Agustus bukan 16 Agustus itu pas 17-an pas mepet dan dilalah saya pas mau pergi ke terbang ke Solo akhirnya ketemunya di bandara lalu beliau menyampaikan Pak Anies ini ada pesan dari K.H. Hulil pesannya beliau dapat isaroh kemarin malam harus disampaikan bahwa pasangan panjenengan itu adalah Gus Muhaimin Iskandar saya pas mendengar itu Mbak Tin gimana nyambungnya ini ya gimana cara nyambungnya lah yang sana sedang sedang mesra-mesranya menjelang ijab kok kan kira-kiranya gini janur kuningnya lagi dirangkai loh belum dipasang memang janur kuningnya memang sebelum dipasang itu bisa diambil tidak terbayang saya tapi beliau itu sangat yakin R.H. Hulil ini pokoknya pesannya itu saya tanya ada pesan lainnya enggak? enggak ada cuman itu saja cuman itu saja jadi lima menit pesan disampaikan selesai dan saya tidak tahu bahwa tiga tahun sebelumnya pesan itu disampaikan kepada Gus Imin enggak cerita jadi ketika kemudian di ujung bulan Agustus terjadi yang diceritakan oleh Gus Imin saya sampaikan ini kelihatannya memang bukan perjodohan yang diatur manusia saja ini ini ada yang maha mengatur mengatur semuanya dan terjadilah yang sekarang kita jalani ini karena itu kami yakin insyaallah bila perogiai semua perogiai perogiai semua mendoakan insyaallah ridho itu diberikan dan insyaallah duit tunggal ini akan berangkat bersama untuk menunaikan yang dijanjikan oleh kemerdekaan ini kami bekerja bersama sekarang sebagai duit tunggal meneruskan perjuangan orang tua-orang tua kita dulu ketika orang tua-orang tua kita dulu berjuang mereka berjuang menggulung kolonialisme giliran anak-anak dan anak-anaknya berjuang untuk menggelar kesejahteraan dan keadilan yang satu menggulung kolonialisme karena itu tidak adil tidak mensejahterakan dan sekarang bagian kita menggelar menggelar apa kesejahteraan menggelar rasa keadilan karena kita merasakan ketimpangan jadi perubahan ini bukan perubahan nama presiden bukan perubahan nama wakil presiden karena kalau itu sudah pasti terjadi wakil periodenya habis tapi perubahan di dalam cara kita menjalankan pembangunan kita ingin agar pembangunan ke depan itu setara semua mendapatkan kesempatan yang sama jangan dibedak-bedakan sehingga kemajuan itu hanya dirasakan oleh sebagian kita ingin kemajuan itu dirasakan oleh semua dan kita ingin ada perasaan bersatu dalam ketenangan keteduhan persatuan itu tidak bisa dibangun dalam suasana ketimpangan setuju? tidak ada persatuan dalam ketimpangan kalau panjang dengan punya contohnya saya ingin lihat tempat mana ada persatuan dalam ketimpangan tidak ada persatuan selalu dalam suasana keadilan insyaallah ini yang kita ikhtiarkan itulah sebabnya yang kita emban sama-sama ini misi bukan sekedar target target itu untuk diraih kalau misi itu untuk dilaksanakan misinya kita ingin Indonesia yang adil Indonesia yang damai Indonesia yang bersatu itu misinya untuk itu kita perlu kewenangan tanpa kewenangan itu tidak bisa dilaksanakan dan kewenangan ini didapat lewat proses demokratis dan alhamdulillah dengan bergabungnya unsur-unsur yang tak terbayangkan sekarang menjadi satu kekuatan baru insyaallah ihtiar untuk diberikan kewenangan itu dimudahkan perjalanannya dan seperti disampaikan tadi kami ini secara pribadi sudah kenalnya lebih dari 30-an tahun karena dulu sama-sama di kampus Gajah Mada sama-sama berkegiatan dan insyaallah bisa saling melengkapi kalau dipikir-pikir tidak terbayang ini bagaimana coba Gus Imin lengkap pengalamannya dari mulai aktivis mahasiswa melawan rejim otoriter rekam jejaknya ada itu kemudian terus aktif diorganisasi pergerakan kemahasiswaan sampai kemudian mendapatkan amanah mimpin partai dapat amanah untuk menjadi wakil ketua DPR dapat amanah menjadi menteri dapat amanah wakil ketua MPR ini semua adalah sebuah kelengkapan yang membuat insyaallah bila disandingkan saya bawa pengalaman di pemerintahan sebagai kepala daerah saya belum pernah menjadi anggota DPR Gus Imin pernah menjadi anggota DPR Gus Imin belum pernah menjadi kepala daerah saya bawa pengalaman sebagai kepala daerah sama-sama pernah di eksekutif beliau pernah di menteri saya pernah di kementerian jadi ada unsur-unsur yang kita memiliki kekuatan yang kita memiliki kurangan dan saling mengisi itulah sebabnya doakan agar duit tunggal ini benar-benar menjadi makin solid bukan saja di dua pribadi tapi semua unsur-unsur pembentuknya sehingga ini menjadi sebuah gerakan baru yang bersama-sama dan insyaallah yang kita ingin lakukan bukan sekedar untuk pribadi-pribadi ini bukan tentang satu orang ini bukan tentang dua orang ini bukan tentang satu partai ini bukan tentang satu koalisi ini tentang nasib masa depan anak-anak dan anak-anak kita ke depan dan itulah yang kita ikhtiarkan karena itu dukungan dari semua menjadi amat dibutuhkan dukungan doa dukungan kerja dukungan bersama-sama insyaallah dengan begitu maka apa yang tadi disampaikan bila di Jember ini gerakan yang makin meluas insyaallah menular ke seluruh Jawa Timur bila di Jawa Timur meluas insyaallah menular ke seluruh Indonesia dan kemudian gelombang perubahan itu akan terasa di semua seperti tadi sampaikan insyaallah PKB di Jember makin besar dan jangkauan seluruh Indonesia juga makin luas insyaallah ini semua adalah kerja bersama karena kita membutuhkan kekuatan di legislatif kekuatan di eksekutif untuk kemudian bersama-sama mendorong porokiai poronyai porhadirin semua saya ingin cerita sedikit kasus di Jakarta dulu di Jakarta itu ada satu tempat yang sangat berkuasa tidak bisa di otak adik namanya Alexis mungkin ada yang tahu tapi saya tidak usah menjelaskan isinya apa di situ pokoknya tempatnya itu tempat yang tidak perlu kita datangilah kira-kiranya begitu tapi itu mau ditutup tidak bisa-bisa di demo di demo di demo tidak bisa-bisa protes tidak mental semuanya seperti tempat yang super powerful lalu terjadi pergantian kepemimpinan setelah pergantian kepemimpinan tempat itu langsung ditutup cukup dengan selembar kertas dan sebuah tanda tangan itu namanya kewenangan itu namanya kewenangan karena itulah kita melihat disini banyak kebijakan tanah-tanah rakyat yang tergeser kita menyaksikan bagaimana kita menyaksikan peternak yang pada tutup karena pakan ternaknya mahal petani yang tidak bisa sejahtera karena harga pupuknya mahal betul tidak harga gabahnya juga rendah kita ketemu dengan nelayan-nelayan yang kesulitan untuk solar kesulitan untuk jaring kesulitan untuk alat-alat mereka berlayar ini semua sebetulnya sumber dayanya ada tinggal masalahnya mau ditanda tangani tidak alokasi untuk mereka betul karena itu yang kita bicarakan kewenangan kita tidak sekedar mau protes bukan kewenangan dengan kewenangan itu insyaallah nanti kita justru bisa membantu membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar tapi jangan yang besar tambah besar yang kecil tambah kecil itu lagunya Roma Irama itu yang miskin makin yang kaya makin kita ingin boleh saja yang besar tidak usah dikecilkan yang besar tidak usah dimusuhi tapi jangan biarkan yang kecil terus menerus kecil yang kecil yang kecil harus dibesarkan dan itu lagi-lagi sumber dayanya ada uangnya ada tinggal mau dialokasikan atau itu pakai apa tanda tangan tanda tangan tanda tangan tanda tangan itu didapat lewat kewenangan kalau kekuasaannya di tangan rakyat tapi kewenangannya yang dititipkan kepada orang-orang yang dipercaya oleh rakyat insyaallah kita bisa lakukan perubahan itu aminnya yang keras siap bergerak bersama siap menjangkau semua insyaallah dari jember digaungkan perubahan untuk Indonesia yang bisa saya sampaikan kurang lebih mohon dimaafkan dan sekali lagi terima kasih kesempatan silaturahminya insyaallah ini bukan silaturahminya terakhir insyaallah nanti kita bisa lanjutkan silaturahmin ini menjadi gerakan persaudaraan untuk kita semua wallah mu'afiq ilah komitorik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih